musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel dapur mama aura nah teman-teman pada kesempatan hari ini mama aura akan mencoba membuat nugget wortel nah ini kebetulan request dari anak-anak mama aura kebetulan mereka tidak suka sayur jadi kali ini nuggetnya mama aura kasih wortel ini enak sekali ya teman-teman bagi anak-anak yang tidak suka sayuran yuk kita cek saja bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat nugget ayam wortelnya disini mama aura menggunakan 500 gram daging ayam yang telah mama aura cincang menggunakan alat chopper kemudian 100 gram wortel parut lalu ada 3 butir telur kemudian setengah butir atau setengah buah bawang bombay yang telah kita cincang kemudian 1 sendok teh lada bubuk 5 sendok makan tepung tapioca 5 sendok makan tepung terigu lalu ada 3 siung bawang putih yang telah kita cincang halus kemudian 2 sendok makan susu bubuk nah tambahan lainnya supaya lebih harum mama aura tambahkan 1 batang seledri cincang yang telah kita haluskan teman-teman dan yang terakhir siapkan 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh garam nah ada pun bahan lainnya yang perlu kita persiapkan untuk nanti bahan celupannya disini mama aura menggunakan tepung roti 1 bungkus ya teman-teman siapkan kemudian 200 ml air dan 100 gram tepung terigu pertama kita masukkan ini daging ayam ini kemudian wortel bawang putih bawang bombay seledri kemudian kita tekan-tekan kita ratakan semua bahannya sampai merata kita aduk-aduk ya teman-teman ratakan sampai bahan tercampur langkah selanjutnya kita masukkan kaldu bubuk dan garam kemudian susu bubuk tepung terigu tepung tapioca lada bubuk kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semua bahan merata ini pasti enak ya teman-teman anak-anak itu pasti suka ini kemudian kita masukkan 3 butir telur kita aduk-aduk sampai semuanya benar-benar merata ini jangankan anak-anak ya teman-teman ibu-ibu kita-kita ini aja doyan ya semuanya sama yang namanya nugget ya kemudian siapkan loyang kita oresi dengan minyak goreng biar nanti saat kita lepaskan itu tidak lengket lalu kita masukkan bahan nuggetnya ke dalam loyang ini mam awra gunakan loyang panjang kita ratakan nah kita ratakan sampai benar-benar merata nah kemudian kita tekan-tekan kita ini ya kita giniin dulu sebentar kemudian kita kukus selama lebih kurang 20 menit tergantung api kita kita kukus nah kita cek dulu menggunakan tes tusuk menggunakan lidi wah ternyata sudah tidak ada yang menempel berarti sudah matang ya teman-teman nah kemudian kita biarkan sampai dingin ya teman-teman nah ini jika telah dingin warnanya sudah berubah dan mudah untuk dilepaskan kita lepaskan dari loyang langkah selanjutnya kita potong-potong sesuai selera ya teman-teman kita selesaikan memotongnya sampai selesai selamat menikmati 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 Sampai merata dan tidak ada lagi gerindil-gerindil tepung yang belum tercampur Kita menggunakan whisk Ini kita aduk-aduk sampai merata Nah jika telah merata Kita tes keencerannya Ini sepertinya sudah ya Kita lihat-lihat juga bunda Jangan terlalu encer ya Nah langkah selanjutnya Kita siapkan tepung roti Bahan celupan Dan tentunya nugget yang telah kita potong-potong tadi ya Kita siapkan Nah memang orang menggunakan tangan tanpa plastik Tapi dicuci ya teman tangannya sampai benar-benar bersih Kemudian kita celupkan ke dalam adonan dan dibalut tepung panir Nah kita lakukan sampai habis ya teman-teman Nah ini tahan lama teman-teman Kita simpan saja di dalam freezer Jadi sewaktu-waktu anak-anak pengen makan nugget Terus kita langsung digoreng Nah ini nanti kita akan mencari nugget yang telah kita beri tepung panir tadi kita ke selanjutnya Nah sekarang kita goreng nuggetnya teman-teman untuk anak-anak Mama Aura karena mereka pengen makan nugget jadi Mama Aura langsung goreng saja habis kita membuatnya tadi kita goreng sampai kuning keemasan selamat menikmati nah selesai juga kita menggoreng kemudian kita plating di atas piring di sini Mama Aura sandingkan dengan saus tomat untuk celup-celupannya kita menikmatinya enak sekali teman-teman Oh ya teman-teman habis ini yuk lihat-lihat intip-intip Mama Aura makan nugget siapa tahu bagi yang tidak atau lagi yang tidak berselera makan lihat Mama Aura makan nugget jadi pengen makan yuk kita ke selanjutnya nah Alhamdulillah selesai juga kita bikin nugget ayam wortel sekarang kita icip-icip ya teman-teman bagaimana sih tekstur dan rasa dari nugget ayam Mama Aura nah ini kita coba dengan perpaduan saus tomatnya satu wah dijamin lagi yuk kita icip-icip ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim hai 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 mas hai 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 terasa dengan perpaduan saus tomat ini nikmat sekali Hai kita icip-icip lagi teman-teman Wow Enak Alhamdulillah selesai juga kita icip-icip dari nugget ayam, wortel Demikian ya teman-teman tutorial Mama Aura pada hari ini Semoga bermanfaat Bagi yang belum subscribe, yuk bantu di subscribe, like dan share bagi yang sudah Jangan lupa tongkrongin terus channel Dapur Mama Aura Sampai ketemu di tutorial berikutnya Dadah